Jangan maaf semuanya, Alhamdulillah pagi ini jam 4 subuh kita mau naik ke Gua Hiro Insyaallah sampai di sana sampai di atas kita subuh dan kita subuh di atas di Gua Hiro lalu kita lihat paginya lihat matahari terbit ya Insyaallah ikutin terus Nah kita mau naik ke atas sana ya Ayo semangat Ibu kita naik lagi nah satu tangga kita bersolawat Allahumma sholli'allah syaitinah Muhammad wa'ala syaitinah Muhammad jadi kita satu solawat dapat 10 kebaikan lihat ini ada berapa tangga Satu tangga satu solawat pahala ini dapat banyak banget Jangan maaf semuanya, Alhamdulillah kita, saya dan rombongan sudah sampai di ujung tapi belum sampai Gua Hiro lalu baru jubungin Dan disini kita sudah melakukan selamat suatu subuh tadi berjamaah dan kita lihat di belakang saya view-nya indah banget Kenapa sih saya dan rombongan sengaja datang disini subuh karena kita memang ingin melihat matahari terbit di atas bukit ini Semangat semangat ini baru seperempatnya nih kita nih nanti makin ke atas makin bagus yuk dikit lagi tuh Masih di ujung kita Bismillah semangat Ibu Nah bagus når di egoforce, jadi nggak berasa ativos Assalamualaikum exterior Apa namanya kita dapat pahala banyak Satu tangga kita solawat Dapat 10 kebaikan Ini berapa tangga kita jalanin coba Dapat berapa 10 pahala kita Masya Allah Ayo bu Semangat Sambil sholawatan bu Satu tangga, satu sholawat Sepuluh kebaikan Ini berapa tangga kita Banyak banget kita dapat pahalanya Ayo sambil sholawat Biar gak berasa Masya Allah Ayo naik ke atas Bismillah Ambil sholawat terus ya Alhamdulillah dapat pahala banyak Atas sholawat Terima kasih Terima kasih Ya Jangan maaf sekalian Alhamdulillah Sekarang saya sudah berada Di atas Di bukit Jabalud Kita lihat view-nya View di pagi hari Masya Allah Kota Mekal Dan Ini belum sampai Ke dua hero-nya ya Karena Kita harus Turun ke bawah Untuk bisa masuk ke dalam Dua hero-nya Ini masih Di atas bukitnya Insya Allah Semoga 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 Bisa sampai Kesini Dimudahkan Rizkinya Amin Nah di belakang itu Itu adalah Jam-jam tower Menara itu Yang tinggi Itu adalah Jam-jam tower Disitu Ada kabah Disana Baik Teman-teman Semuanya Kita mau masuk Saya mau masuk ke dalam Untuk menuju Gua hero itu Harus masuk ke Melewati Batu yang Lorong ini Yang sempit sekali Bila bisa kasih lihat Yoh Berhati Allahumma sallu ala Sayyidina Muhammad Wa sayyidina Muhammad Ya Tabi Salam Walaikah Ya Rasul Salam Walaikah Ya Habib Salam Salam Ya Habib Ya Habib Kita ganti yang masuk Teru ada Lompol Belan-belan 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 Aduh Sudut lagi Belan-belan Alhamdulillah Ya Janganlah sekalian Disinilah Tempat Rasul Menerima Wahyu Terima kali Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lihat tempatnya Terus sekali Nah di dalam situ Malaikat Jibril Menemui Baginda Nabi Muhammad Salam Untuk Memberikan Wahyu Disinilah Malaikat Jibril Menampakkan Wujudnya Dan Malaikat Jibril Berkata kepada Baginda Nabi Muhammad Assalam Ikro Bacalah Lalu Baginda Nabi Muhammad Mengatakan Ma'an Nabi Khori Tidak bisa membaca Dan Malaikat Jibril Mengatakan lagi Ikro Bacalah Lalu Baginda Nabi Muhammad Sampai tiga kali Mengatakan Ma'an Nabi Khori Tidak bisa membaca Dan Malaikat Jibril Mengatakan Ikro Bisa Bacalah Menyebut Nama Tuhan Muka Maka disitu Rasulullah Sallallahu Assalam Sangat Menggigil Sekali Kertakutan Dan Lagi kita Lihat Di dalamnya Rasulullah Duduk disitu Sendiri Merenung Dan Umuh Khadijah Istri beliau Wanita Yang mengimani Rasulullah Sallallahu Assalam Membawakan Makanan Dari bawah Menuju ke atas Yang Sekarang Sudah ada Tangga-tangganya Kalau dulu Belum ada Tangganya Maka Masya Allah Kita bisa Jadikan Ini sebagai Ibroh Pelajaran Bawa kita Bagaimana Perjuangan Rasulullah Sallallahu Assalam Dan Kecintaan Menteri beliau Ya Bu Saya videoin Semangat Alhamdulillah Sudah ke atas Gimana rasanya Masya Allah Nikmat Bisa Salawat Bisa doa Di sana Masya Allah Assalamualaikum Alhamdulillah Bisa Sallamal Kemal Sallamal 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati